Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua Om Swastiasti, namo budaya, rahayi, rahayi, rahayi Yang terlengah, Kabupaten Wanosobo, Provinsi Jawa Tengah Nah, baik, disini Di desa Buntu ini, bagi kami merupakan desa yang sangat unik Karena terdiri dari berbagai macam agama Itu hidup sangat rukun Jarang sekali ada gesekan Bahkan pertentangan masalah agama Ataupun kasus-kasus intoleransi yang ada di Buntu Bahkan hampir tidak ada Oleh karena itu, sangat rugi Kalau kita tidak melihat kondisi yang nyata Yang ada di desa Buntu Dewan surat yang tidak di Buntu Kemudian, istrinya seorang muslim NU Ibunya Bapak Tuarna sendiri Yang memakai jimbab adalah penganut Katolik Nah, disinilah keunikan Kenyataan, kenyataan yang sesungguhnya di desa Buntu Bahwa masyarakat desa Buntu itu hidup sangat rukun Hidup sangat harmonis Tidak pernah mempermasalahkan agama apapun Bukti nyata adalah salah satunya dari keluarga Bapak Tuarna Makarnuan Bapak Tuarna Nah, selain itu Ketirakan maulik nabi Bulan lalu Diadakan lomba-lomba solawan Untuk anak-anak TK Seperti itu Dan hal yang menakjubkan dan sangat luar biasa Yang saya saksikan adalah Salah satu pemenang dari lomba solawan itu adalah Faiola Dari Buddha Nah, kebetulan ada bapaknya Faiola Alhamdulillah Nah, ini Jadi Di desa sini Saya tinggalkan di desa setelah Alhamdulillah sekali saya diberi kesempatan untuk bisa Memberikan kontribusi untuk mengadar di desa ini Sehingga saya dapat melihat sendiri Menyaksikan sendiri Bagaimana harus mengajarkan toleransi kepada anak-anak Yang akan mulanya Kalau di pelajaran-pelajaran sebuah kan Kalau diadakan langsung Seperti ada cerita Cerita bahwa Indonesia itu Mempunyai banyak budaya dan banyak agama Sama-sama kita melihat langsung Tapi Setelah saya mengadar di desa bunda ini Ternyata Indonesia itu memang nyata beragam Dan memang nyata toleransinya Dan itu Sudah bisa dilakukan dengan anak-anak Sejausnya di dunia Tepat jukan saya itu Seluruh selama mengajar di teka Saya terpengar kakek Ini tekanannya tekanan sudah terlalu lama Tapi setelah diseliti Muridnya ada beberapa yang beragaman Dan muslim Ini bagaimana Allah saya mengajar Tapi setelah dijalani ternyata Setelah berjalani tidak ada masalah Karena dari anak-anak itu menerima kami Dan kami juga bisa menerima mereka Sehingga kami bisa terbalans di izin Dan selama saya mengajar di teka pun Tidak pun terdiri kami Anak-anak bagian muslim Apapun yang muslim Mereka bermain bersama Belajar bersama Dan mereka dari ini sudah mengetahui Siapa jadi itu mereka sendiri Misalnya Kalau mereka anak muslim Yang mereka sudah menerima dalam hati Oh iya Saya orang muslim Yang satu nama ini Dia tidak mengerti Kalau saya anak muslim Dan mereka sudah mengerti Adanya masih muslim Tapi Mereka dapat menerima satu sama lainnya Karena Selama saya mengajar Saya tidak pernah mendengar Ada anak-anak yang berkata Bulu-bulu berkenaan Sebulan kali dihitung Bukannya itu Akamannya berkata sama Tapi dua jam itu Tidak pernah sama sekali Terdiri Bukannya Seperti itulah cerita yang Yang membuat saya takut Di selama saya menerja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah disini dengan Acara ini Kami sangat Senang sekali Bisa bertemu dengan Semuanya ya Nah ini dengan Acara ini Kami disini Walaupun Walaupun Bertagak akan Tetapi Kita semua ini Sama Baik itu Baik itu Kristen Tuhan Atau 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 Itu semua Sama Mungkin itu saja Dari kami Assalamualaikum Atau Assalamualaikum Terima kasih Apalagi Apalagi Jadi bisa Sampaikan Dari para Tentang Bagaimana Cara kita Mengatasi Konflik-konflik Mengantikipasi Apalagi Mencapai Solusi Itu Menjadi Suatu Membelajaran Dari kami Apalagi kami Disini Disini Dari Desa Plural Tentang 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 Kota Koyong Itu Menjadi Harga Makin Kalian Terima Tentang 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 Terima Tentang 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 Hai makan orang-orang pemerintah mumpul jadi apapun makanan ya yang sediakan itu kita barang-barang yang penting kita walaupun hanya scuil itu jadi kita bisa makan itu menjadi salah satu contoh yang nyata di desa ini tidak ada kata-kata bayaran atau itu hanya-hanya setiap kalau hanya bayarannya kita menjadikan kita kekurangan tenaga itu baru kita mengambil pengakal untuk bayaran tetapi sistem yang terjadi yang disini adalah botong royong lurni itu jadet terima kasih ya baru membangun kondisi yang sasar dari pada biara itu berpotong royong dibantu oleh saudara kita yang musuh juga sehingga sampai akhirnya kita bisa membangun bahwa fondasi dasar pembangunan tempat di kota pihara dan sekiranya ya itu berdiri atas kerjasama masyarakat di sekililing pihara dan berbagai masyarakat umat agama selain-lain juga itu membantu kami mengangkat batu dari bawah sampai ke atas itu saling berpotong royong nah ini suatu menyebabkan bahwa dikabur ini tidak membutuhkan satu sama lain yang penting bila mana ada umat yang misalnya masih kesusahan itu bersama-sama membantu untuk bersama-sama tercacah dengan mereka dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah membantu terbentuknya apa tanya pembangunan lihara di desa budu ini kami hanya bisa berdoa mudah-mudahan desa budu ini tetap maju dan tetap menjaga perhubungan dan kita semua diberi kesehatan dan mendapatkan berkah dari kesusahan yang mahasiswa berhubungan dan kami terima kasih saya rasa sangat senang kak bahagia karena saat ini kami wadah kami sedang mengadakan pembangunan dan untuk nantinya juga untuk pertemuan dan pada waktu kami pengeturan itu warga sekitarnya itu kami tidak mengundang kami tetapi dibantu dan itu tidak ada setilas rekayasa atau apapun mereka dengan tulus hati untuk membantu tenaga dan itu tidak dibungut dengan dayaran karena itu saja dari kami terima kasih berbicara kemudian di Sawa Tengah yang sering mati dari FKUB Kabupaten Mansobo yang berbicara dari narasumber semuanya yang sering mati ini dari kecamatan yang mungkin bawa camat dan Pak dan Ramil dari keamanan konsek ini teman saya Pak ini untuk keamanan juga di jesah lebih-lebih terima kasih yang berhormati juga tamu undangan Pak Bidin Najiro yang berbahagia kami atas nama Kepala Desa Buntu mengucapkan banyak terima kasih yang tadi telah direcang ini kami juga mohon kegiatan ini jangan ramaan saya harapan diri dari Bimbingan Rukas Bank Pol Provinsi mungkin ada tahunan juga dan kemudahan harapan kami agar bisa berbicara agar lebih meyakinkan bahwa harapan masyarakat itu memang benar-benar dibina harapan diri ternyata begitu kayak gini nah ternyata tadi saya menerah ternyata kok kok unik sekali itu tidak berbeda dengan berbeda dengan desa lain mohon apabila desa lain maupun tingkat nasional atau nasional apabila mau sebagainya kesetia saya silahkan aja setiap tahu mungkin yang terakhir kalinya ini kami sebagai Pala Desa Buntu ya sebagai kades disini ya selama kami jadi kades belum pernah ada bermasalahan belum pernah sampai sekarang pun sampai jadi kini belum ada bermasalahan misafet dengan segi yang hanya mungkin merasakan masyarakat dan sudah aman-aman saja seperti ini nah mohon ini kami juga perlu hubungan masyarakat juga dan kami juga ini romantik masyarakat kerjasama kami itu sudah ada teman kami dari kapolsek maupun dari keamanan insya Allah itu akan memperbuat kami agar masyarakat tidak nah kemana-mana dapat kami Desa Buntu tetap Desa Maju tetap menjadi Desa Bineka tetap menjadi Desa yang memperlukan dan yang terakhir adalah kami juga mengucapi terima kasih pada bapak yang dari provinsi maupun FKUB selama ini sudah bergabung kerjasama dengan Desa kami juga siap mendamingi dari nasi berbudia bagaimana akan acara ini bisa sukses harapan kami hanya sebagai pendamping di Desa ini jawab kompetensitas yang mendukung masyarakat lebih agar aman intinya nyaman harapan kami misalkan berbeda agama tetap menjadi satu juga harapan kami seperti itu ya itu saja 500 lagi lagi nanti kami sebagai kompetensitas yang butuh ucapan lima sekali atas kehadiran dari insyaan terkait yang di provinsi maupun FKUB ini harapan kamu untuk menjadi ajuan di tingkat Indonesia agar menjadi eh aman perubahan agama yang telah terjalin misalnya telah di desa itu tadi sudah terpapakan jelas dari eh di kalangan eh itu layar seperti itu mungkin jajah disampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf lahir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima langsung kita hadirkan dari markasnya uh markasnya markasnya kulotamzis ini juragan susu milkiwai teloto asdageran jadi nanti pak toko kalau kita kesana nyokoncone pak ebi nyokopo cokoncone entah ada gratis ini bayang oke thank you ijabi dari siar gitu temen angkat dia mana ini hildan ada nggak terangkat nggak ada ada sini banyak waktu malam tapi hujan ya pak yoga ini dari penghayat ini dari 3 MLKI ya dari MLKI ya ini darung ini terima kasih kemudian dari Gus Durian mana nih Gus Durian ya ini cok lu bumutun Grecio pihara pura macam sebagainnya Gus Durian gitu kemudian dari PMI mana tadi kesasar tekanan Grecio aktivis seragal Grecio lah saya kalau jawab telepon saya sampai sini tempatnya mana waduh waduh ya ya ini PM 11 kira kan mahasiswain cakwah Islam kemudian Ibnu ikatan pelajar nada Tuhan ulama dan ini PMO wah wah itu PMO ya itu kak nabi ini kubah hehehe tidak yang Tuhan ulama Tuhan ulama Tuhan ulama Tuhan ulama Tuhan ulama ini berbicara ini together willing bersama kita bareng-bareng jadi teman-teman muda lintas agama yang kemudian bikin komunitas muncul pas pandemi ini jadi mereka berkotong royong kemudian menemukan momentumnya istilahnya begitu jadi mau pandemi kemudian menjadikan berkah munculnya anak-anak muda yang luar biasa ini mereka lalu koordinasi dengan saya mas kita mau bantu ini kemana-kemana kemana-kemana dari mulai bawa gendron sampai apa ini teman-teman keputangan untuk toel kapan-kapan ini diundang kalau diatang kemudian dari nanti oke teman-teman si geruk tundang mana ini ya dari Wanosobo karena ada banyak yang tadi memang hutan calan istilahnya jadi memang jarak dari kota kesini 15 kilo jadi ada yang mau kesini tapi udah motoran yuk kecepat hujan titik sawang lah tapi paling tidak semangatnya sudah membersamai kita semua mas bancer poloni saya halo boleh saya juga bancer tapi ramai lu lancang boleh oh ratolah dia mungkin itu ada yang pengen disampaikan oh mas dobi terima kasih juga terima kasih terima kasih semuanya semuanya ada yang pengen dititipkan ke kes bangkol konek-konek oh iya mas dobi singkat aja mas tidak perlu dijawab nanti biar pembicara yang luar biasa yang pertama saya melihat bahwa kita dari disini untuk melihat penyelesaian konflik sosial versi paparan para pembicara yang saya lihat pengumpaannya itu malah lebih banyak pada teori-teori barat apakah ada teori-teori yang nantinya akan benar-benar digunikan yang berlandaskan teori budaya lokal kalau kita ngomong untung ya budaya untungnya yang ditampilkan kemarin beberapa waktu yang lalu dengan beberapa teman juga penelitian di beberapa perdukuan di Jogja itu untuk mengatasi contohnya konflik sosial karena terlambatan hadir muncullah teori perapatan potong royong kalau seperempat jam sebelum hadir itu potong royong tapi kalau seperempat jam setelah hadir hanya untuk hadir contohnya saya ini seperempat jam setelah hanya untuk menghadiri saja itu contoh pemecahan masalah versi budaya atau kita melihat pada bentuk yang lain contohnya Mata Raman itu punya punya teori mulur-mungkret itu kan pada titik kebahagiaan apakah konflik sosial ini munculnya juga karena kebahagiaannya rendah berarti kalau tidak ada konflik sosial dibunduh berarti kebahagiaan warga bunduh ini bagus nah ini kan bisa ditarik karena kalau kita melihat ranking 1,2,3 negara yang bahagia itu konflik sosialnya sangat rendah hampir 0 tapi kalau yang ranking-ranking bawah ini luar biasa sekali karena kebahagiaannya juga ini yang berikutnya yang selanjutnya saya mau melihat pada bentuk-bentuk komitmen kalau saya melihat penyelesaian konflik sosial ini hanya pada satu kata komitmen sehati kenapa? karena awal mula konflik bisa kita lihat dari rumah tangga kalau rumah tangganya banyak konflik tidak sehati pasti dibuat tapi kalau bangsa ini sehati saya pikir akan menjadi luar biasa sekali karena dari pengalaman saya saya melihat budaya dari zaman sebelum Mojopahit sampai kerajaan Jawa sekarang saya melihat itu sebenarnya kita ini penuh dengan konflik sosial kerajaan muncul untuk membungi hanguskan kerajaan berikutnya dan itu adalah kultur budaya nusantara nah apakah kemudian kita mau menyelesaikan di semua dalam sesuatu yang lebih baik lagi karena kalau kita melihat eman-eman kalau kita hanya budaya baru muncul untuk menggalamkan budaya malam itu terima kasih atas kesempatannya pada luar biasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih